di jesus kasas diprediksi akan menurunkan skuad pelapis yang banyak diisi oleh pemain muda makanya sudah dipastikan lolos ke ronde ketiga kualifikasi piala dunia pemain muda dia bawa assalamualaikum dan salam persaudaraan salam sepak bola selamat bertemu kembali guys di channel askalani studio ya oke guys kita berbicara pula terkait dengan persiapan timnas indonesia melawan iraq dan saya suka berbicara disini hari ini topik kita persiapan iraq pula timnas iraq ini bagaimana sebab filipina sudah membuat persiapan dengan membawa 8 pemain naturalisasi mereka daripada spanyol jerman dan juga dari eropa demi untuk lolos ke babak ketiga peringkat kualifikasi piala dunia 2026 dan iraq pula sebenarnya sudah lolos dengan 12 poin yang mereka dapat mereka hanya perlu bermain santai tanpa tekanan dan mungkin menggunakan pemain-pemain cadangan ataupun pemain yang dianggap bukan pemain top mereka dan sebenarnya iraq juga punya pemain naturalisasi ya sebab mereka ini berlatih kebanyakan di jerman jadi pemain-pemain naturalisasi iraq ini juga banyak yang memang berkarir di eropa juga sebab itu mereka punya kekuatan pernah mengalahkan jepang ya 2-1 sebelum ini jadi yuk kita semak dulu bagaimana timnas iraq ini akan menghadapi indonesia nanti di channel cetak gol idn ini gembar-gembar cuma pakai pemain cadangan walaupunnya naturalisasi jerman persiapan iraq lawan indonesia guys oke tanpa berubah samasi yuk kita semak dulu video ini berani merotasi pemain berani merotasi pemain cuma laga hiburan kata wui jesus kasas ini bagitahu iraq lawan indonesia ini cuma laga hiburan sampai begitu sekali ya dia punya ego dia ini nah kita tengok guys selanjutnya nah kita tengok timnas iraq punya persiapan lawan indonesia oke jangan lupa subscribe cetak gol idn kesetiaan jesus kasas timnas iraq punya performa yang luar biasa sejak ditangani oleh jesus kasas pelatih asal spanyol ini hasil membawa singa mesopotamia meraih 14 kemenangan dari 20 pertandingan hmm 14 kemenangan gila dari 20 pelawanan apa 14 kemenangan dari 20 pelawanan itu sangat berjaya bagi saya seorang pelatih yang berjaya mereka hanya 6 sama ada imbang ataupun kalah 14 semuanya menang di 20 pelawanan itu oke nah ini mereka pernah menang lawan jepang guys 2-1 kalau kalau oleh jordania korea pun mau juga ah wah sudah menghubungi kasas oh lama lagi ada sampai tahun depan ini memutuskan untuk bertahan dia berhasrat untuk melanjutkan ambisinya bersama iraq untuk lolos ke piala dunia 2026 kasas bersedia untuk berkomitmen penuh dengan squad singa mesopotamia ex beltan dekat sini gak akan melakukan komunikasi dengan negara lain sampai dengan kontraknya selesai kontribusi vital pemain naturalisasi kontribusi vital pemain naturalisasi ini yang kita mau tau pemain naturalisasi iraq ini dan jesus kasas iraq bertekad untuk melanjutkan proyek besarnya salah satunya dengan melakukan naturalisasi pemain yang punya darah keturunan saat ini iraq punya 10 pemain naturalisasi di dalam squad pertama mereka 10 guys 10 pemain naturalisasi merkas doski frans putros dan juga rebin sulaka hampir semua pemain naturalisasi mendapatkan tempat mereka di starting line up contohnya ada musin ali dan juga rebin sulaka yang mengisi posisi back sayap kanan ataupun back sayap kiri keduanya tampil begitu konsisten dengan selalu menjadi starter di ajang piala asia 2023 peran vital dari amir al-amari juga gak kalah penting di sektor lini tengah sebagai gelandang jangkar sang pemain berkontribusi penting untuk meredam serangan lawan al-amari mencatatkan peran krusial di lini tengah saat berhadapan dengan filipina gelandang dari holmstadz bike ini berhasil melesakkan 1 gol dan 2 asis al-amari bahaya nih bahkan kehebatan sang pemain sempat mendapatkan sorotan dari media vietnam yakni swanman media ini menyoroti penampilan konsisten iraq yang selalu mendominasi laga saat itu swanman memberikan kredit kepada al-amari yang disebut sebagai pemain paling vital selain nama-nama yang disebutkan tadi masih ada dua nama pemain naturalisasi terbaru dari iraq pada bulan januari lalu pemain yang dimaksud adalah monta der majit monta der majit luka silman merupakan pemain muda yang diharapkan bisa ambil bagian dalam proyek jesus kasas monta der majit saat ini membela klub divisi utama swedia yakni hammerby tengok di swedia kan ini sebenarnya sudah mengoleksi dua caps bersama singa mesopotamia namun dia masih kesulitan untuk beradaptasi dengan taktik yang dijalankan oleh sang pelatih sedangkan luka silman masih belum bisa membela tim nasira luka silman luka silman pemain-pemain iraq ini semua dia punya fostur tubuh memang mereka menanglah dari segi stamina pun saya ingat dan saya pikir juga pemain iraq ini dia punya stamina yang lebih laju tetapi timnas indonesia melalui pelatih ketua pelatihnya Sinteyong sebenarnya dia tahu taktikal iraq ini sebab itu dalam timnas udob tiga baru-barunya walaupun indonesia kalah kepada iraq 2-1 tetapi daripada segi taktikalnya indonesia dapat mengimbangi pelawanan ketika itu melawan iraq itu mereka tahu juga stamina iraq ini maka indonesia kuatkan dia punya pemain-pemain stamina dan 11 atau 12 dari pemain udob tiga indonesia itu bermain juga dengan timnas senior nah jadi ini memberi kelebihan kepada timnas indonesia juga mengetahui sederhana sedikit cara permainan iraq ini jadi dari situ peluang indonesia untuk menang itu besar sebab indonesia juga bermain di gbk punya penyokong yang datang nanti akan memberikan semangat yang lebih kuat lebih tinggi lagi untuk timnas indonesia dengan kehadiran 80 ribu penonton di gbk sudah pasti iraq juga akan rasa tertekan dengan keadaan itu nanti jadi kita tengok nanti guys ini bakal memainkan skuad pelapis kedua ini timnas iraq langsung memandang remeh pertandingan menghadapi timnas indonesia pelatih jesus kasas diprediksi akan menurunkan skuad pelapis yang banyak diisi oleh pemain muda pasalnya iraq sudah dipastikan lolos ke ronde ketiga kualifikasi piala dunia pemain muda dia bawa ketangguhan para pemain iraq sudah pernah dirasakan oleh timnas indonesia di laga pertama skuad garuda hancur lebur di babat habis 5-1 oleh skuad singa mesopotamia ini 5-1 bahkan sampai diakui langsung oleh sin tayong dia bilang kalau skuad garuda memang kalah kualitas dari pasukan jesus kasas namun coach sin tayong berjanji akan membalas kekalahan memalukan ini di laga kedua gembar-gembor dari sin tayong ini langsung dibalas dengan sombong oleh jesus kasas dia balas lagi dengan sombong masya Allah dia begitu partai hiburan guys gilanya jesus kasas jesus kasas juga makin sombong karena pertahanan iraq baru kebobolan 1 gol dari 4 laga gawang skuad singa mesopotamia hanya berhasil dirobek oleh syain pati nama ini serang iraq juga tampil begitu tajam dengan mencetak 12 gol di dalam grup F selain itu jesus kasas juga berambisi memanggil pemain muda untuk dua laga terakhir sang pelatih ingin menyiapkan pemain muda untuk pemanasan jelang olimpia de paris 2024 jesus kasas siap memanggil alikazim muntadir muhammad karar muhammad dan maini makinzi keempat pemain-pemain muda semuanya udah 3 meski hanya menurunkan pemain muda timnas indonesia harus tetap puas pada pasalnya mereka sudah berpengalaman mengalahkan skuad garuda muda di piala Asia U23 preview lawan timnas indonesia oke kita tengok preview selain bermain dengan lapis kedua timnas iraq juga akan melakukan beberapa eksperimen hal ini disampaikan langsung oleh media lokal iraq yakni al-maloma media itu menyebut jesus kasas siap menguji beberapa strategi baru kontra indonesia langkah ini dilakukan sebagai persiapan singa mesopotamia untuk ronde ketiga nanti dengan pernyataan ini iraq kembali meremehkan kekuatan timnas indonesia apalagi jesus kasas sempat menggampangkan indonesia pada bulan oktober 2023 yang lalu saat itu sang pelatih juga menganggap indonesia sebagai tim percobaan untuk persiapan piala indonesia sebagai tim percobaan untuk persiapan piala Asia ya jesus kasas nih mungkin memang betul juga dia akan menurunkan pemain pelapis kedua tetapi ini satu motivasi juga untuk timnas indonesia supaya mengambil betul-betul peluang dan ruang yang lainnya untuk memperoleh kemenangan jadi kita padamkan terus ke egoan ini jesus kasas nih baguslah kalau dia turunkan juga pemain kedua jadi indonesia ambil peluang yang sebaiknya untuk menang sementara itu skuad garuda memang dalam tekanan besar dalam laga ini pasukan merah putih harus bisa meraih kemenangan untuk memastikan tiket lolos ini berat pelatih Sintayong Bede bisa menyampu bersih dua laga tersisa dia yakin kalau anak asuhnya sudah melakukan banyak perkembangan di sisi lain indonesia memang akan tampil berbeda dari pertemuan terakhir pada januari yang lalu skuad garuda bakal ketambahan beberapa nama mentereng yang main di Eropa mulai dari Tom Haye, Jay Idzes, Nathan Chuaon hingga Ragnar Urat Mangun keempat pemain ini sudah berhasil berbicara banyak saat dua kali mengalahkan Vietnam selain itu indonesia juga masih berkemungkinan menambah amunisi baru para pemain yang dimaksud adalah Martin Pais, Calvin Verdong, James Revan bisa bermain lawan Irak seandainya proses naturalisasi mereka selesai tepat waktu Indonesia juga akan punya keuntungan karena bermain di stadion utama Glora Bung Karno preview lawan tim nasional Vietnam oke ini preview lawan tim nasional Vietnam ya oke ada juga previewnya setelah lawan squad garuda tim nasi irak bakal melakoni laga terakhir menghadapi Vietnam partai menghadapi bukan Filipina gak guys oh Irak Irak lawan nano Vietnam nanti squad naga biru bakal tampil mati-matian untuk membuka peluang lolos ke ronde ketiga harapan Vietnam bakal terbuka jika Irak berhasil mengalahkan tim nasi Indonesia hasil ini bakal dimanfaatkan pasukan bintang emas untuk merebut tempat squad garuda Vietnam juga berambisi membalas kekalahan melalukan dari Irak di pertemuan pertama squad naga biru harus tumbang dengan skor tipis 0-1 di markasnya sendiri yakni stadion Maidin pasukan bintang emas bakal tampil dengan kekuatan penuh bersama pelatih di golden style ya sang pelatih akan memainkan Nguyen Philippe dan Nguyen Van Thuan sebagai pemain kunci Kim Sang-sik juga ingin menghabisi kesombongan Jesus Kasas yang memainkan squad pelapis pelatih kelahiran Madrid ini bakal mengistirahatkan pemain utamanya saat menghadapi Vietnam alasannya karena Irak ingin tampil dengan kekuatan penuh saat tampil di ronde ketiga oke oh Korea dan Jepang dua ratus dua puluh lima juta euro uh jauh peringkat babak ketiga yang seterusnya dia pasti akan menggunakan pemain-pemain cadangan itu normal bagi satu-satu pasukan timnas yang sudah lolos dia pasti menggunakan pemain-pemain yang di bangku cadangan untuk bermain nanti melawan perlawanan yang seterusnya dan dia akan melawan Indonesia selepas ini jadi sebenarnya kita ambil dari sisi sudut yang positifnya jadi Indonesia berpeluang untuk menang ke atas Irak ini sebenarnya kalau pemain-pemain cadangan yang digunakan oleh Irak jadi Indonesia perlu gunakan full squad nanti full tim yang pemain-pemain dua pemain itu semua pemain keturunan yang ada itu bisa bermain dengan sebaiknya sebab inilah peluang bagi mereka kita kita fokus untuk Indonesia guys persiapan di Indonesia Irak itu biarlah dia guna pemain cadangankah guna pemain yang biasa-biasa sejaga itu terpulang sebenarnya kepada Irak yang pentingnya fokus untuk timnas Indonesia itu memperbaiki mempertajam teknikal dan strategi yang dibangunkan oleh Sinteyong dapat bisa diadaptasi bisa digunakan di lapangan nanti jadi semua pemain itu perlu kemestri yang cepat dan peluang Indonesia untuk mewujudkan kemestri itu ketika pelawanan uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni sebelum peluangan melawan Irak pada 6 Juni itu jadi disinilah kita melihat bagaimana pemain-pemain timnas Indonesia pemain keturunannya dan juga pemain-pemain lokal yang ada walaupun di peringkat umur 23 memang sudah pernah bermain dengan melawan Irak ketika U23 itu hanya kalah 21 dan mereka sudah mengetahui pemain-pemain Irak itu bagaimana dan ini peluang yang besar untuk Indonesia untuk mengalahkan Irak dan kita ketahui juga Vietnam Filipina juga berusaha untuk menang sebenarnya mereka juga punya persiapan-persiapan yang tersendiri Filipina contohnya dia memanggil 8 pemain keturunan yang bermain di Eropa pemain naturalisasi lah di Spanyol di Jerman itu untuk memperkuatkan timnas Filipina jadi mau tidak mau Indonesia perlu menang atau imbang ke atas Irak ini jangan kalah itu saja jadi kalau lah Irak guna pencadangan lagi bagus saya ingat ini peluang besar untuk Indonesia menang ke atas Irak ini memang dia bukan juga dia punya coach, dia punya pelatih ini bukan juga terlalu kalau ikut video admin ini dia macam sombong lah guna pencadangan tapi mana-mana tim pun memang gitu guys dia selalunya kalau sudah lolos dia akan menggunakan pemain-pemain cadangan untuk pelawanan yang seterusnya sebab dia mengurangkan risiko kecederaan dan mengurangkan kestabilan pemain-pemain inti itu untuk kebugaran mereka nanti perlu diketahui bahwa Irak akan melawan tim besar selepas ini sama ada Jepang atau Korea sebab itu mereka gunakan persiapan itu untuk merehatkan pemain-pemain inti ini tadi jadi mudah-mudahan kita doakan Indonesia dapat mengalahkan Irak nanti dan peluang ini diambil sepenuhnya ketika Irak itu menggunakan pemain-pemain cadangan kita terus optimis kita terus positif dan kita terus memberikan sokongan sudah pasti Altras Garuda fans di Indonesia sudah membeli tiket memenuhi stadion itu walaupun tiket mahal tetapi semangat fans-fans Indonesia itu kita tetap respect saya sangat respect karena mereka sudah menggunakan kuasa netizen kuasa fans kuasa Altras mereka untuk memberikan semangat dan sokongan kepada timnas Indonesia ok guys jika kalian punya pandangan penapa sendiri kalian komentar ya di ruang kolom di bawah ini dan jangan lupa kepada yang baru mampir ke channel Askalani Studio ini untuk memberikan dukungan menekan butang subscribe like share dan komen juga sekiranya kalian suka dengan saya punya komentar dan reaksi terkait dengan video ini semoga kalian dimerakan rezeki diberikan kesehatan yang baik ok sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye